Intro Organisasi non-profit sahabat ANAI Kembali menggelar Jambore yang ke-20 kalinya bagi anak marginal Yang berlasung pada 22 hingga 23 Juli 2023 di bumi perkemahan ragunan Total ada di 800 peserta yang berpartisipasi dalam acara Yaitu anak-anak marginal dari Jakarta, Bogor, Cianjur Dan volunteer yang saling menjalani persahabatan, mengembangkan potensi diri Serta memberikan kesempatan anak marginal untuk belajar Peringatan Hari Anak tentu menjadi momentum sahabat anak Untuk menyuarakan isu kesetaraan hak bagi pendidikan anak marginal Di sini anak-anak diajak bermain, bernyanyi, hingga mendapatkan literasi digital Hal ini untuk menciptakan pendidikan yang tidak terbatas melalui sistem kelas yang formal Demi menciptakan kesetaraan pendidikan bagi anak Jambori sahabat anak tahun ini kita mengambil tema saya gembilang Diharapkan anak-anak gesit meraih mimpi cemerlang Jadi kita mengajarkan hal yang baru untuk keterampilan digital Dan pas bertepatan, hari ini adalah hari anak nasional Kita memperingati hari tersebut Kakak-kakak dan adik-adik Dan kakak-kakak yang ini, yang ikut serta di sini Mereka peduli karena adik juga berharga Dan mereka harus mendapatkan hak-hak dasar Sebagai buat bertahan hidup Kita mundur ya Tunggu kembangnya Pada kegiatan ini, anak marginal juga diajak untuk menggunakan media digital dengan bijaksana Memastikan informasi yang diterima akurat Dan ikut menyebarkan informasi positif kepada masyarakat Penyampaian materi yang mudah diterima dan menyenangkan Membuat para peserta mengikuti kegiatan Jambore ini dengan penuh sukacita Senang, disini juga seru, banyak hal yang baru juga Yang bisa kita pelajari Anda tadi ngapain aja? Main bareng, terus nari-nari orang-orang raga bareng Senang sekali Karena di Jambore ini banyak kegiatan yang bisa kita lakukan Atau kegiatan yang buat lomba Semangat belajar ya Jadi semangat belajar gitu Acara Jambore Sahabat Anak tentu tidak terlepas dari peran relawan Dimana mereka rela membagikan waktunya untuk membimbing anak-anak Bermain dan belajar bersama Khususnya saya pribadi pengen ketemu anak-anak Dan langsung terjun Ya karena punya concern terhadap anak-anak Terutama karena sahabat anak ini Menekankan pada anak-anak yang dari kaum marginal Terutama anak-anak jalanan Karena ya mungkin juga buat saya pribadi sebagai volunteer Menyeimbangkan ya apa yang ada dalam kehidupan gitu Jadi kalau selama ini kita cuma melihat dari sisi sekitar kita saja gitu Atau mungkin di area-area sekitar kita saja Tapi dengan kita ketemu dengan anak-anak dari Anak-anak jalanan khususnya teman-teman dari sahabat anak Ya kita juga bisa belajar dari mereka Hadirnya Jambore Anak diharapkan dapat membuka kesempatan masyarakat Berpartisipasi dalam mengambil peran aktif Menjadi solusi menghadapi masalah sosial Dari Jakarta, Akbar Ramadan Haryadi Jamal, Dai TV